assalamualaikum halo semuanya hari ini saya mau mengajak jalan-jalan yang dekat dengan tempat tinggal saya yaitu di Kabupaten ACPD tempatnya daerah bernulia nah sekarang saya sedang berkundung ke salah satu tempat pariwisata yang terletak di kawasan kaki di kawasan kaki di kawasan di Piro sekilas informasi daerah ini banyak mengelahirkan beberapa toko-toko ulama dan pejuang besar Aceh seperti dari keluarga besar Tengku Syeditiro Muhammad Saman beserta anak di Julio yaitu Tengku Syeditiro Muhammad Amin dan pendiri gerakan Aceh Merdeka Bapak Hasan Tiro sebelum kita sampai ke tempat ini kita melewati kompi yang begitu luas dan asli nah kita akan menjumpai turunan yang lumayan tejam nah ini dia turunannya ya sayang jalannya mengalami perusahaan belum diperbaiki jalannya menjadi rawan rusak diakibatkan banyak dilalui oleh truk-truk besar yang mengangkut pasir dan batu untuk bahan pengunan jadi kita harus hati-hati ya kawan oke teman sampai lah kita ke tempat tujuan yaitu di Tiro tentu satu soalnya begitu segar ya sejuk dan dingin banget pemandangannya sangat tinggal begitu sejuk tapi kebutuhan kita datang hujannya turun jadi kita berke dulu ya menikmati dan mengenali keindahan alam menyadarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak perlu jauh-jauh keluar daerah kalau misalnya kantong kita lagi kering di sekitar kita juga banyak terdapat pendan-pendan dari alam yang mungkin bila kita keluar rumah kita pasti bisa terlepas dari rasa tenak ya jadi alam jalan-jalan kita coba menuju ke atas kebetulan tadi hujan sekarang berada jadi jalannya sahabitnya harus ekstra hati-hati tanjakannya begitu tejam dan sempit banyak dilalui truk pengangkut selamat menikmati biasanya tempat ini sangat ramai tapi karena bulan ini sedang musim hujan jadi para pengunjung agak susah menempuh perjalanan karena itu tadi sering terjadinya longsor banjir dan beberapa bencana alam lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman karena cuaca yang kurang bersahabat ditakutkan hujan kembali turun dengan sangat lebat jadi kita bersiap-siap menuju pulang ya terima kasih telah menonton ikuti perjalanan saya selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati